Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Nah, kali ini ada dua personil, si JT dan si Frit Ini lagi ikutan acara kontes di Persona Mall, tempatnya di Depok Ini acara kolaborasi antara Sugar Daddy dan beberapa partner lainnya Nah, gue di sini ingin ngeliput acaranya karena ini eksklusif guys, acaranya di mall ya kan Mobil-mobil yang ikut juga jarang-jarang gue lihat ada di kontes-kontes sebelumnya Ini ada Frit Buteck yang gue bilang tadi nih, di bawah punya IAP Ada Civic Turbo, punya kita nih, GT2 Nah, kenapa namanya ganti GT2? Karena GT1 itu kan velg yang lama Itu yang warna oranye itu udah kita lepas, kalau kita jual tuh kayak GT2-nya ring 20 Nah, ini ring 19-nya Selanjutnya ada Jimny juga Ini versi Liberty Walk nih Ini yang gue lihat, ngeliat mobil ini kayak seperti hot wheel Karena ada stiker hot wheel-nya bener-bener dari segi kaki-kakinya Pelg-nya sendiri, ini menurut gue cakep sih di mobil ini, diceperin Ini dengan memakai bandnya juga pas ya kan Warnanya hijau lagi Nah, selanjutnya ada FT86 Ini sih bentukan bodinya sampe sama seperti ruby ya Eh, seperti GT, sorry Seperti GT Dia ini kayak bodi karma gitu, bodi kit-nya Nah, ini nih musim-musimnya sekarang ada stiker-stiker kayak gini Warnanya hitam black dan warna velg ini warna polis Jadi nyetelnya tuh dapet, nih Dan selanjutnya ada karbon Karbon ini dia yang serat karbon itu kelihatan Yang nyebutnya ini kalau nggak salah gue dry karbon, nih dry karbon Kayak gini nih Tuh, kenapa juga udah pake akra moving? Ada mobil telannya racing tapi nggak bermesin Yaitu Tesla Tesla-nya sendiri di-wrapping Wrapping-nya sendiri hologram dengan dibaluti velg yang menurut gue pilihan warnanya racing banget Warna biru, ini ya suspension juga Padahal mobil ini bisa nyetel kan kegagalan racing- racing Ini dia Nah, ada M46 Ini beget, ya Beget Kalau dari segi interiornya BMW ini sih menurut gue nggak usah diapa-apain Karena udah aura-aura mewahnya dapet, aura sporty-nya dapet Nah, paling enak ngeliat si M46 ini nih Harganya juga masih tinggi banget sekarang di atas 75 jutaan Terakhir temen gue beli di harga 70 juta itu PR bahan Nggak bagus-bagus amat Nah, ini kita masih ada di sana karena ini selataran buat jalan ya dari pintu masuk Jadi agak terpecah nih guys Yang di sini di hall lobby pertama Nah, itu yang di depan tuh kita lihat aja yang bagian sana Di pelataran parkir tadi itu mobil-mobil yang ikutan kontes juga Nah, ini ada di dalam mall Ini mobil-mobil dari tim Sugar Daddy Dari beberapa mobil bengkel lain Ah, ini dia, ada satu temen gue Halo Bang Iam, sehat-sehat? Sehat, sehat, sehat ya? Lagi nge-mall Lagi nge-mall, nge-mall sambil ngontes Mantap nih, turun dua mobil ya Turun dua mobil ya, itu mobil siap itu ya? Ada tadi owner-nya Oh, bener ya? Iya, kan dulu Iya, kan dulu Gimana Pak Iam, menurut acara kali ini gimana nih, Pesona Auto Show? Ini kontes-kontes lokal yang harus kita support ya Maksudnya, kan ada event besar, ada event lokal Benar Ya, kita ngeramein terus lah tim Aesir Setiap kontes adalah satu dua perwakilan dari tim Aesir Benar, karena menurut gue Am ya Kontes-kontesnya seperti ini, banyak kita nambah relasi Betul Nambah temen Betul, betul Di kontes besar ikut yang kecil, kenapa nggak? Iya, karena kalau dari gue pribadi juga ikut kontes nggak ngincer kategori sebenarnya Benar Cuman kayak, gue bisa ketemu si Om yang lain Si Om yang Tesla Iya, benar Om Jimny, kan? Wah, jadi nambah temen, nambah pengetahuan juga nggak? Yoi Oke Am, gue lanjut lagi ya Oke Lu sama keluarga di sini? Sama keluarga gue lagi muter-muter Lagi muter-muter Oke guys, kita lanjut lagi Oke Am, thank you Ini yang gue bilang, dari bengkel Sugar Daddy Auto Body Ini ada E250 nih E250 sendiri, itu kan dia yang Cube, yang W207 Ini aspeknya udah banyak banget untuk kontesnya Yang pertama, dari sektor mesinnya juga udah dioprek ya Habis itu dari segi eksterior, warnanya ini cakep banget Karena benar-benar ada muter-muterannya dan gloss-nya dapat Pemilihan file-locknya dengan udah pake BBK itu ganteng banget Ya, Cube-Cube itu begininya udah polah ganteng ya Nah, yang mempermanis lagi ada spoiler ditambahin di bagian ekornya Ini nambah jadi manis nih Jadi mobilnya nggak kelihatan ngecil tapi kelihatan lebih bongsor guys Nah, selanjutnya ada mobil yang lagi dijuriin Ini salah satu punya abang-abang gue, temen gue juga dari Laas Ini punya ibang ipu, lagi dijuriin nih sama om kita Nih Om, izin om ya Iya Nah, mobil ini sendiri yang pelatnya BCP ini Aspeknya udah banyak ya Dari sektor mesin, kaki-kaki, audio Udah pol banget nih si ini ya Nggak apa-apa, kita dijuriin dulu aja Yang menariknya lagi, yang di bagian dalam Ini ada EVO Musubishi Lancer ya tepatnya Musubishi Lancer yang mesinnya udah dimodif juga, udah pasti kencang nih Kalau kita lihat ada stand-up ini ya, ada stand-nya Ini nggak lengkap rasanya kalau nggak kita tanya owner dari mobil ini Namanya siapa nih om? Ricky, Ricky Om Ricky, ini mobil EVO tahun berapa? Aslinya convert Convert Iya Dari Mitsubishi Lancer Indonesia CK4 Gua convert menjadi EVO 6 Rally Spec RS Rally Spec RS lagi ya? Iya Akhirnya gampang apa, om pesan dari luar atau di Indonesia? Dulu proses ngebangunnya kurang lebih sekitar 2 tahunan ya? 2 tahunan? Iya, body part itu kan lama datangnya Cuman kita nyicil-nyicil sampai jadi seperti ini gitu loh Wow Sebelumnya full interior, tapi semuanya nggak dirubah untuk kayak mobil Delius ya? AC terpasang, terusnya kaki-kakinya full coil over Jadi bisa gue setel keras di upper soft-nya Iya, bener Dan masih bisa dibawa jalan dan bisa dibawa sama anak gue itu ke kampus Oh iya bener, harus kita tutup Delius dan bisa ya? Dan dual mapping nih om Dual mapping? Iya Satu mapping rest? Preta Mak Turbo Spek harian, satu mapping-nya pakai VP Pakai VP Iya, kalau buat race Nah ini kan horsepower-nya gue lihat udah 530 horsepower nih Iya, Preta Mak Turbo om Preta Mak Turbo, kalau dipakai VP? 647 647, berarti kalau main diderak berapa waktunya nih om? Terakhir saya yang bawa itu 11.7 sampai 11.5 best time-nya 11.7 sampai 11.5 best time-nya Best time 201-nya 73 200-nya 73 ya Jadi yang kalian denger itu 11, berapa om? 11.5 best time 11.5 itu adalah 400 402 meter 402 guys ya Yang 201 nya? 7 detik 7 detik 7 detik 7,2 Nih Kalau di interior udah ganti semua ya? Semuanya F6 Oke om, nanti kita ambil potensi aja Terima kasih om Selanjutnya, nah ini berbeda guys tempatnya Yang tadi kan di sebelah kanan gue nih Nah sekarang ini pelataran sini Ini cuma sedikit mobilnya, ada 4 mobil Nah yang pertama, ini ada Honda City Tahunnya sih dari tahun 2000 sampai 2001 nih Ini mesinnya D16 Udah ganti bagian untuk Total body udah ganti, udah pake one filter Pengapian udah pake MSD Keliatan banget nih Kalau mesin-mesin begini diwirtake-in tuh keliatan Pat-pat udah digantinya Abis itu Radiator udah pake koyorat Engine mounting juga udah ganti yang kerasnya Gue kurang tau, lupa gue namanya apa Udah pake yang keras Bersih sih Warna dari si Mesinnya juga diblas ulang nih Itu bersih Yang menariknya lagi disini warnanya nih Warnanya kekirian banget Ini bukan stiker tapi ini Cet Warna grey-nya dan dalamnya Yang menarik itu dalamnya juga masih standar Warnanya warna beige gitu Kalau dia beige ini berarti dia tahun 2001 nih Wah ini yang Manual, manual Nah selanjutnya ada M46 lagi Berarti M46 disini ada dua M46 beget Warnanya cakep sih Warnanya ijurnya ini cakep nih Nah ada mobil kijang, udah pake BBK juga Ini dari IKC IKC Depok Nih 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 yang Innova Ini yang bensin kayaknya BBK-nya Ini BBK-nya pake ukuran 380 nih guys Nah ini Gue gak tau ini mobil apa Silahkan komen Ini dari mobil sugar daddy Nih 4 pintu Warnanya keren lagi Nih Cakep Cakep Awas mobil Nah Ayo yang tau ini mobil apa Silahkan komen Di belakang masih ada lagi guys Mari kita lihat Oke kita sudah di bagian ketiga dari acara kontes ini Ini line up dari mobil-mobil yang ikut kontes juga guys Ada yang menarik juga Karena kita kan bawa F30 nih Tadinya niat F30 itu buat kendaraan Lo personal disini nih Gue kemana-mana Dan Akhirnya Karena mobilnya pake RS dan masuknya juga agak tinggi Gue parkirin di tempat kontes Dijinin sama penitianya Akhirnya dia ikut majang juga di acara kontes F30 ini Dan ada mobil IAM juga Si Spin Tapi menariknya di bagian sini Nih Ada mobil kalau gue bilang ini adalah Corona Absolute Tapi karena ini dia sudah di upgrade Nyebutnya ini dia Toyota Axior ya Axior Ini kedua mobil ini Modifannya hampir sama nih KOM look bener-bener Mobil seperti dulu kalah Kayak di Jepang-Jepang Ini nih Dari joknya Bener-bener bahannya itu dikasih yang Kalau orang kan dibalut vol Ini enggak dibalutnya pake kayak Kain Kalau gue bilang sih ini kain Kayak kain rumah gitu ya Kayak sopa rumah nih Nih Dan rumpoknya juga pake tool Udah pake sunroof Nah kalau yang ini Ini nih Simple aja Tapi Beguna juga untuk bawa sepeda Untuk bawa Lopat surfing juga bisa Dan sama nih Joknya juga dibalutin yuk Sampai warna putih Interiornya Bersih banget Fabriknya Kayak baru Nah selanjutnya Ada dari Maxi Ini Mobil teman-teman dari Maxi Avanza yang Generasi pertama nih Pertama Aptal kedua Nah ini yang Udah facelift Sampai udah berubah Tarikan depan juga ada Nih Ini mobil FVP di TikTok Karena apa Ngetel Bawa harian Warga Bekasi Pake rumpok Geng nih Ini guys Habisnya ke bagian Sebelah sini Nih Ini ada Mobil Kali Si Ya Yang menurut gue Ngetel banget Racing looknya dapet Warna hitam Velg warna putih Kap mesinnya Di bawah taga Masih gitu cakep nih Disini Habis itu ada Yaris Bakpau Nih Yaris Bakpau Ini Beget juga Ini dari TYCI Roofboknya Kecil Karena dia udah pake Sunroof nih guys Udah pake sunroof Joknya udah pake racing Ini joknya Dia pake Yang Bawar Nekaro Ini Matic Cakep ya Warnanya Berdua ini Cakep nih Kalian Gue review yang mana Kemarin komen Kamu Bang Yaris Bakpau Ini ada dua nih Ada warna Ijo Ini Nyebutnya ijo Ijo apa ya Ijo Ijo permen Nah yang ini Warna pink nih Ini bakal gue review Gue dijanjian sama Ownernya bakal gue review Ini Si roofboknya dari Well Gede Gue gak tau berapa liter Ini gede Dan ini dari Bengkelnya Sugar Daddy juga nih guys Nih Cakep ya Dari sebabnya tuh Gak pernah salah Sebelah sini Ada karimun Ngetel juga Pake yang suspension Dari Kaja Yamato Project Ini pernah kita lihat juga Di waktu itu kontes Di Stadion Bekasi Ini juga ada Nah Ada yang velgnya Aneh juga nih Velgnya Ini ada Mercy Brabus Ini velg Cuman Tiga palang Ngetel nih Ini tahun 90an Ini velg Tener banget guys Gue tau jaman-jaman gue kecil Bokak-kak gue punya mobil Pake velg ini nih Nih Abis itu ada Punyanya Dari Kalsic Dari Backrack Dari Backrack Dari Backrack Bang Iqbal Ganti velg lagi aja nih Abang nih Ruboknya makin gede Dari Tool Nah ada mobil yang Kecil Compact Tapi pake mesin BMW Nih Ini dari Trip Auto Walk Ini mesin Udah dirubah Diswap Menggunakan mesin BMW Udah jelas Pasti kenceng Mobilnya Karena bodinya Yang kecil Dengan mesin Yang besar Gue gak tau nih Berapa sesenya Yang 28 Apa yang 25 Gue kurang tau Kebedanya Kayaknya ini yang 25 Ini yang 25 Gue pake AKRN juga Ini berfungsi dengan baik Semua nih guys Dan ini nyala Di bawah sini Bawa jalan Nah gimana Dari mobil-mobil Yang gue liatin Di acara Pesona Atosho kali ini Kalian pilih yang mana Karena Nantinya Bakal ada event-event selanjutnya Gue wajib ikutan Ya Tadi juga ketemu IAM Ketemu ada Evo Nanti gue juga bahkan main Ke bengkelnya Gimana-gimana Kalau kalian dari semua mobil Yang gue kasih liat Kalian pilih yang mana Nanti malam Pengumumannya Apakah kita mendapatkan Piala IAM Sama gue Atau bisa jadi Si F30 Yang cuman Ikutan nongkrong Kita gak tau Karena F30 Cuman ngeparkir doang Disini guys Oke jangan di skip-skip Lanjut terus Udah malam Waktunya Bobo Kelihatan depan kita Udah ada piala nih ya Piala Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat satu Dapat dua Lo dapat the best MPV Si GT dapat the best Street Racing guys Ya Alhamdulillah Event kali ini berjalan lancar Gue seneng Kenapa Karena gue sama IAM Dan tim Kita kompak Nyusunin Nyusunin Puzzle 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 baru Ya kan Mobil dipotong-potong Sama pengunjung dari mall ini Pokoknya gue ucapin Terima kasih banyak Seluruh tim Dan pengunjung dari Persona Square ya Persona Square Pokoknya kalian luar biasa Oke Am Kita pamit untuk diri ya Oke Sampai ketemu di next Contest dan event Yoi Lanjutnya Gue sama undur diri Gue IAM undur diri Ingat telek Ingat ASR